Lebih banyak hal baru yang datang untuk Zoonomali 2 Pihak developer semestinya paham bahwa game yang pernah mereka buat sekarang tengah populer dengan hype yang gue rasa cukup stabil hingga sekarang ini Momen yang sangat bagus apabila developer ingin mengespansi jalan cerita lebih luas lagi Dan itu akan terjadi Beberapa detail serta konsep Zoonomali 2 bahkan berita baru makin diperlihatkan serta rahasia baru yang tidak mungkin untuk kalian lewatkan Zoonomali mungkin tidak terdengar seperti salah satu game dengan nama besar layaknya Five Naked Freddy ataupun Poppy Playtime Meski begitu Zoonomali berhasil jadi salah satu game yang akan dikenang dan terus diikuti jika ada perkembangan baru Zoonomali 2 yang paling memungkinkan untuk hadir dengan sekudang detail baru dan juga rahasia baru yang akan membuka lore dari cerita yang kompleks ini Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum berabahan, berabahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui fog nilai menunjukkan game horror lainnya So langsung aja check it out Penggemar memang ada Tapi yang namanya fans jangka panjang belum tentu dimiliki oleh setiap franchise game Fans yang siap untuk mengawal progres game tersebut dari tahun ke tahun hingga akhirnya tamat Fans yang bener-bener ingin tahu bagaimana akhir sebenarnya dari suatu game Kalau dilihat-lihat, ending Zoonomali terkesan menggantung Bukan karena developernya gak becus buat bikin ending Tapi dengan ending yang menggantung itu membuat kemungkinan adanya sequel baru jadi terbuka lebar Itulah sebabnya gue mengatakan bahwa Zoonomali 2 sangat mungkin untuk hadir Karena developernya sendiri yang udah ngasih kode dari awal Lagian kalau dipikir lagi ya Cerita yang aneh dan kompleks ini gak mungkin kelar hanya dengan satu game atau satu chapter aja Bahkan ada indikasi yang mengatakan kalau Zoonomali 2 kini tengah dikerjakan tanpa banyak yang orang tahu Sehingga ketika tiba-tiba rilis Itu akan membuat surprise yang sama dengan game Zoonomali pertama Bukankah itu masuk akal? Meski begitu gue ingin lebih fokus ke konsep dan detail untuk Zoonomali 2 Dan rahasia baru yang bikin mata jadi melirik Jika ingin tahu maka kita akan langsung saja bahas rinci sekarang So let's go Untuk durasi gameplay Zoonomali pertama Gue pikir ini udah termasuk oke banget Ya meskipun yang bikin jengkel sebenarnya puzzle-puzzle ini Terlalu banyak puzzle gue pikir akan menurunkan intensitas horror dari sebuah gameplay Tapi di sisi lain Kalian dipaksa buat mikir keras tengah-tengah ketakutan akan diterkam Blue Morda Sejauh ini itu yang paling bisa gue rasakan dari Zoonomali Untuk jalan cerita Mohon maaf banget karena dirasa masih kurang menonjolkan sisi story Meskipun ada surat di awal dan di akhir Tapi belum bisa menjelaskan rinci gimana, apa, dan bagaimana Karena tema yang diusung juga anti-mainstream Tapi harusnya kalian udah pada tau ya Karena udah sering kita bahas juga Sekarang yang tentu ingin kita bahas lagi adalah konsep dan detail untuk Zoonomali 2 Dari fans tentunya Bukan berarti gue lebih memilih konsep dan ide dari para fans Hanya saja masih sedikit bocoran lainnya dari developer Entah ide konsep ataupun teaser Sementara itu konsep ide dari fans juga terbilang bagus dan menarik Salah satunya berasal dari kreator bernama Killer DGMR dalam sebuah video berjudul Zoonomali 2 Konsep ini emang memperkenalkan bagaimana awalan dari Zoonomali 2 Dan gue cukup terkejut Selain main menu, ternyata ada juga pengenalan gameplay dan karakter lewat kertas seperti ini Yang mirip dengan kertas di Zoonomali 1 Disini jelas menceritakan adanya sosok baru Yang dimana itu ditampilkan di bagian kanan video Lalu juga kita dapat melihat pengenalan sebuah alat atau senjata baru yang diberikan kepada player Untuk menangani banyak musuh-musuh baru Tentunya belum obeng biasa bakal kewalahan di tempat baru nanti Terlebih lagi senjata ini lebih besar dan lebih banyak corong peluru Yang entah apakah masih menggunakan bohlam lampu sebagai ammo dan penarangan Ada satu hal yang mungkin mengejutkan kalian Monster yang terlihat di scene ini Apakah kalian pikir ini adalah fanmade? Sayangnya tidak Monster ini ternyata resmi pernah dibuat oleh LikeRof Selaku developer Zoonomali Lebih tepatnya mereka publikasikan di akun tiktok mereka Semua update akan ada disana karena developer lebih aktif di tiktok Itulah alasannya kenapa Zoonomali pertama kali viral ya di platform sebelah ini Ada sebuah postingan seperti ini dengan caption yang nyerempet dikit ke konten Zoonomali Lebih tepatnya lore Dikatakan bahwa monster ini adalah bagian dari keluarga Entah keluarga apa yang dimaksud Jika gue gak salah Monster ini adalah bagian dari keluarga Blue Morda Jika developer berkendak atau malah sudah direncanakan Sosok ini dipastikan hadir di next game Ya setidaknya berita ini penting karena LikeRof akhirnya mulai memberikan teaser yang nyerempet ke Zoonomali Universe Ada hal lain yang gue rasa masih jangga Dan ini soal surga yang dikatakan sang pelaku utama Si sosok yang mengaku orang tua dari para Blue Morda ini pernah bilang Kalau lokasi dia berada saat ini adalah tempat Paradise Yang tidak akan pernah player ketahui Itu ada di kutipan surat rahasia ini Masalahnya adalah ini sekaligus jadi konfirmasi Kalau lokasi baru nanti adalah tempat yang sama sekali gak bisa kita pikirkan Dan gak bisa kita tebak begitu aja Dan pasti bukan kebun binatang lagi Ini ternyata relate dengan sebuah ide konsep fans yang memperlihatkan lokasi rumah serta hutan yang lebat Kita pernah lihat ini sebelumnya Atau bisa juga sebenarnya developer belum menentuin tempat pasti Zoonomali 2 bakalan dimana Karena mereka juga bingung mau gimana lanjutin ini game Perlu lebih banyak imajinasi fantasi supaya bisa lanjut Entah tambah masuk akal atau tambah di luar nalar nanti Next yang akan kita bahas adalah Bohlam Rahasia Bener banget Jadi banyak yang bilang bahwa Zoonomali mendapatkan sebuah update Masih Zoonomali pertama Update ini berisikan update yang cukup masif tentang sebuah rahasia Yakni Bohlam Rahasia Sebuah Bohlam yang berada di lokasi yang sangat tinggi untuk bisa mengambilnya Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Secara tutorial sebenarnya ini cukup mudah Ketika awal kalian spawn di update baru Kalian bisa gunakan Bloom A Bank untuk mengetahui sebuah level rahasia untuk membuka lokasi rahasia Dan disana terdapat sebuah puzzle mini dengan adanya pepan kayu yang memaksa kalian Untuk menyelesaikan puzzle di awal-awal ini Siapa sangka ternyata ini adalah jalan atau akses lain menuju entrance Elberlo Zoo Hanya saja bedanya kalian dapat menemukan adanya tanaman semacam mushroom Atau jamur yang bisa dilihat menggunakan Bloom A Bank Yang ternyata tersebar di jalan Elberlo Zoo Semakin lama itu akan semakin membawa kalian ke satu tempat Dan tempat itu adalah lokasi dari Bohlam Rahasia yang berada di tempat tinggi Tentu kalian bertanya-tanya sekarang Apa fungsi dari Bohlam Rahasia itu? Perlu diketahui bahwa Bohlam Rahasia memiliki warna hijau menyala layaknya cahaya Bloom Morda Yang unik adalah Bohlam ini tidak bisa kalian gunakan pada Bloom A Bank Hanya bisa kalian gunakan untuk dipegang lalu berpindah tempat Benar sekali Fungsi dari Bohlam Rahasia ini adalah untuk berpindah tempat di kala kalian menjatuhkan Bohlam dimanapun itu Layaknya teleportasi instan Gue gak tau ya apa alasan Like or Off menambahkan fitur yang lebih mirip Easter Egg ini Hanya saja gue berpikir kalau Bohlam ini akan gue sebut sebagai Bohlam Bloom Morda Yang bisa jadi hasil eksperimen sang pelaku utama selain mesin kuncup bunga di ending Atau mungkin ini adalah Bohlam yang berasal dari dimensi lain Karena fiturnya yang dapat menteleport objek Ini juga semakin memperkuat dugaan bahwa mesin kuncup bunga adalah mesin teleportasi antar dimensi Karena Bohlam ini punya mekanisme yang kurang lebih sama Artinya apa? Artinya adalah teori kita benar dan terkonfirmasi Tapi jangan seneng dulu karena itu hanyalah salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang belum terjawab Karena untuk tau itu kita akan investigasi di next video Oke jadi gimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk berserahat Nama gue Zakien Bye Terima kasih telah menonton!